PEMBICARA 1 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 Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi setoraku dalam Tuhan Selamat sahabat Ayat inti renungan hari ini dalam versi King James berbunyi Ye, my rain shall rejoice when thy lips speak right things Speak right things artinya menyampaikan hal-hal yang benar Itu sebabnya dalam Alkitab Indonesian Modern Bible diterjemahkan menjadi Dan batinku akan bersuka cita ketika bibirmu mengucapkan perkara-perkara yang benar Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Karena renungan hari ini berkata dalam Agama yang bersinar halaman 35 paragraf 3 Sementara kata-kata menyatakan pikiran Adalah juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata Artinya, apa yang kita katakan berasal dari pikiran kita Dan apa yang kita ucapkan didengar oleh telinga kita Dan masuk ke dalam pikiran kita Menjadi dasar untuk perkataan selanjutnya Kanannya, Onya White menuliskan dalam manuskrip 53 tahun 1902 paragraf 17 Yang berkata Anda harus melatih pikiran untuk memikirkan hal-hal yang benar Lidah untuk mengucapkan kata-kata yang benar Mata untuk melihat hal-hal yang benar Bila pikiran kita memikirkan hal-hal yang benar Maka apa yang kita ucapkan adalah kata-kata yang benar Dan bila kita mengucapkan kata-kata yang benar Maka itu didengar oleh telinga kita Dan masuk ke dalam pikiran kita Menjadi dasar kebenaran selanjutnya Yang akan kita sampaikan Suatu siklus yang menguatkan Kemudian ditambah dengan apa yang kita lihat Jika yang kita lihat benar Maka itu akan bekerja dalam pikiran kita Yang kemudian menjadi dasar ucapan-ucapan kita yang benar Perhatikan contoh-contoh dari Alkitab berikut ini Dalam kisah 4 E20 dikatakan Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Ini adalah kesaksian Petrus dan Yohanes Di hadapan sebuah sidang di Jerusalem Yang dihadiri oleh imam-imam besar Ahli-ahli Taurat Serta pemimpin-pemimpin Yahudi Petrus dan Yohanes menyaksikan tentang Yesus Yang telah mereka lihat dan dengar Yesuslah yang dalam pikiran mereka Sehingga Yesuslah yang mereka kabarkan Satu lagi kita lihat Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 Yohanes menyatakan Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu Kami beritakan kepada kamu juga Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Ini adalah perkataan Yohanes yang kekasih Kesaksiannya berdasarkan apa yang dia sudah lihat dan dengar Sebab apa yang kita lihat dan dengar Masuk dalam pikiran kita Dan apa yang dalam pikiran kita Adalah sumber dari perkataan-perkataan kita Yang Yohanes lihat dan dengar adalah Yesus Maka dalam pikiran Yohanes adalah Yesus Maka perkataan-perkataan Yohanes adalah tentang Yesus Yesus yang adalah kebenaran Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kita belum pernah melihat Yesus Tapi kita sudah mendengar tentang Yesus Dan karenanya Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17 Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Inilah pentingnya para rasul mengabarkan apa yang mereka lihat dan dengar tentang Yesus Sehingga saat kita dapat mendengar Yaitu oleh pendengaran akan firman Kristus Yang mereka sampaikan Maka iman menjadi bagian kita Dan bila mana firman Kristus tersebut yang kita terima oleh iman Kita kabarkan kepada sesama Maka itu adalah ekspresi iman kita kepada mereka Dan perkataan iman kita tersebut Kita dengar melalui telinga kita Lalu masuk dalam pikiran kita Dan kemudian menjadi dasar bagi ekspresi iman kita selanjutnya Suatu siklus iman yang menguatkan Dan terlebih lagi Pikiran Yesus itu sendiri yang kita miliki Mind Character and Personality Vol. 2 Halaman 428 Paragraf 2 Allah memberikan undangan Biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu Sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus Melalui pertobatan dan transformasi Manusia harus menerima pikiran Kristus Saya menggunakan terjemahan Indonesian Modern Bible Untuk ayat Filipi 2 ayat 5 dalam kutipan ini Jadi Allah mengundang kita untuk memiliki pikiran Kristus Yaitu melalui pertobatan dan transformasi Bagaimana caranya untuk memiliki pikiran Kristus Dengan memiliki roh Kristus Selected Messages Buku 2 Halaman 2.13 Paragraf 1 Jika dia memiliki roh Kristus Dia akan menyatakan pikiran Kristus Dan bila kita memiliki pikiran Kristus Kita akan mengabarkan tentang Yesus Dan mengabarkan tentang kebenaran Sebab Yesuslah kebenaran Nah, apakah roh Kristus juga Mengubahkan dan menobatkan? Oh, sudah pasti Australasian Union Conference Record Februari 1 tahun 1904 Paragraf 5 berkata Melalui kuasa roh Kristus Yang mengubahkan Hati dan kehidupan kita diubah Kemudian Steps to Jesus Halaman 21 Paragraf 4 Menyatakan Roh Kristus menuntun kita Untuk bertobat dan diampuni oleh Allah Sebab hanya dengan pertobatan dan perubahan Kita dapat memiliki pikiran Kristus Dan bila pikiran Kristus sudah menjadi milik kita Oleh kehadiran rohnya Kristus Maka ekspresi kita adalah ekspresi iman Dan karunia berbicara Yang Tuhan telah berikan kepada kita Kita tidak salah gunakan Tetapi dapat menyatakan tentang Kristus Dan kebenarannya kepada sesama Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita Bagi kita semua Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Ala pensipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Ala yang maha besar Maha kuasa Satu-satunya ala yang benar Yang kami sembah selalu melalui Anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini Tentang ekspresi iman Bahwa benar apa yang kami katakan Berasal dari apa yang kami pikirkan Tetapi apa yang kami katakan Adalah juga menjadi sumber dari apa yang kami pikirkan Sebab apa yang kami katakan Kami dengar melalui telinga kami Dan masuk dalam pikiran kami Dan menjadi sumber atau dasar Bagi perkataan yang selanjutnya Karenanya penting sekali Agar pikiran kami memikirkan yang benar Dan teristimewa memiliki pikiran Kristus Sehingga apa yang kami sampaikan adalah tentang Yesus Dan apa yang kami dengar oleh telinga kami adalah tentang Kristus Sehingga suatu siklus yang menguatkan Pekabaran kami tentang Yesus Kristus Karenanya tolong kami ya Bapak Surahkan roh anakmu dalam hati ini Tinggallah dalam kami ya Yesus Sebab hanya oleh kehadiranmu Kami dapat memiliki pikiran Kristus Memiliki pikiran yang benar Sehingga menyampaikan tentang engkau ya Yesus Dan kebenaranmu kepada sesama Beserta kami sepanjang hari ini Kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen